Halo sahabat fakta, selamat datang di channel tentang fakta. Seberapa cepat kamu berlari? Apakah kamu yakin bisa mengalahkan para hewan dalam berlari? Nyatanya, manusia paling cepat hanya bisa berlari 65 km per jam. Sementara untuk berlari sprint hanya 20-24 km per jam. Berbeda dengan manusia, kumpulan hewan ini bisa berlari dengan sangat cepat. Jangan harap kamu bisa mengalahkan kecepatan mereka. Lantas, hewan apakah yang paling cepat di dunia? Berikut ini 10 hewan tercepat di dunia. Burung Alap-Alap Kawah atau Falcon Peregrinus Alap-Alap Kawah atau Akrab disebut Peregrin Falcon adalah hewan tercepat di dunia. Dengan kecepatan mencapai 322 km per jam, itu hampir setara dengan mobil F1. Mengalahkan cita, ternyata hewan udaralah yang paling cepat di dunia. Tentu saja dengan kecepatan segitu, Alap-Alap Kawah jadi burung predator yang menakutkan bagi mangsanya. Burung Cikalang atau Regatta Magnificens Lagi-lagi burung yang jadi hewan tercepat di dunia. Setelah burung Alap-Alap Kawah, berikutnya ada burung Cikalang. Bayangkan, burung ini bisa terbang melebihi kecepatanmu di jalan raya, bahkan saat jalanan sepi. Kecepatan terbang burung ini mencapai 153 km per jam. Burung ini punya sayap yang lebar dan berat badan yang pas untuk bisa bertahan di udara dalam waktu yang lama. Hebatnya, burung Cikalang bisa tak menyentuh tanah hingga satu minggu. Ikan Layaran atau Istioforus Platyterus Sayang sekali, ternyata bukan hewan darat yang jadi hewan berikutnya yang tercepat. Setelah burung, kali ini ikan yang menempati urutan berikutnya sebagai hewan tercepat di dunia. Ikan Layaran bisa berenang dengan kecepatan mencapai 109 km per jam. Jangankan berenang, lari saja kamu tidak akan mampu menyainginya. Tak cuma itu, ikan Layaran juga punya sirip punggung seperti layar tinggi yang membuatnya bisa sangat cepat sekaligus mengintimidasi ikan-ikan lain yang mendekat. Akhirnya, urutan berikutnya ada Cittah. Meski tak jadi hewan tercepat di dunia, namun bisa dibilang Cittah adalah hewan tercepat di darat. Ada pun rekor tercepat dipegang oleh Cittah bernama Sarah yang berusia 11 tahun pada 2012. Meski begitu, tentu saja Cittah adalah hewan yang perlu diwaspadai karena jadi salah satu predator di puncak rantai makanan. Dia adalah mamalia predator yang jadi ancaman serius bagi mangsanya, baik di padang rumput maupun hutan. Meski Cittah adalah pelari cepat, namun Cittah bukan pelari jarak jauh yang andal. Dia hebat dalam serangan jarak dekat. Meski begitu, jika harus bersaing dengan predator lain dalam urusan kekuatan, Cittah akan mundur teratur. Pronghon Antelope atau Antilocapra Americana Hanya kalah tipis dengan Cittah, Pronghon dapat berlari dengan kecepatan mencapai 97 km per jam. Bisa dibilang hewan ini adalah hewan darat tercepat di dunia. Kecepatan Pronghon adalah hasil evolusi dari adaptasinya terhadap ancaman predator cepat yang memangsanya. Ada kemungkinan predator tersebut adalah Cittah Amerika yang telah lama punah. Pronghon memiliki bantalan dan ujung kaki yang runcing untuk meredam hentakan. Selain itu, hewan ini juga punya tubuh besar yang mendukung asupan udara. Wildebis Biru atau Onohites Taurinus Meski tak secepat Pronghon, namun Wildebis Biru masih punya kecepatan yang mengesankan mencapai 80 km per jam. Singa atau Pantera Leo Sayang sekali buat Wildebis Biru karena singa punya kecepatan yang setara yaitu 80 km per jam. Singa mampu berlari cepat dan menjadikan mereka salah satu predator paling mematikan di daratan. Kijang Thompson atau Adorkas Thompsoni Sama dengan Wildebis Biru dan singa, Kijang Thompson mampu berlari dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Momen kejar-kejaran dengan singa bisa sangat intens. Sayangnya, Kijang Thompson adalah mangsa favorit Cittah. Tentu saja Kijang ini tak mampu menandingi kecepatan Cittah jika dijadikan target mangsa. Meski cilik, kelinci coklat khas Eropa ini punya kecepatan mencapai 76 km per jam. Mungkin itu alasan dongeng kelinci dan kura-kura ada. Kelinci coklat adalah hewan yang sangat cepat dan bisa mengalahkan banyak hewan di dunia, termasuk kamu. Elk atau Cervus canadensis Elk adalah rusa besar yang punya kecepatan mengagumkan, yakni mencapai 72 km per jam. Itu sebabnya jangan buat Elk marah atau kamu akan dikejarnya. Tentu saja, kamu tidak akan menang. Itulah 10 hewan tercepat di dunia. Tak ada satupun yang bisa dikalahkan manusia. Hanya teknologi yang dibuat manusia yang bisa menandingi kecepatan mereka. Dari hewan-hewan di atas, mana penerbang, perenang atau pelari favoritmu? Sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!